Selamat sore bersama kami di program Silat Madion, informasi keselamatan lalu lintas dan Captive Mas Polres Madion. Saya, Bribro Desi, akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di post checkpoint penyekatan exit tolndumbel Kecamatan Madion, Kabupaten Madion. Dapat kita lihat, pantauan arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju ke Madion terpantau lancar dan terkendali. Begitu dengan sebaliknya, dari arah Madion menuju ke Surabaya juga terpantau lancar dan terkendali. Kami juga akan terhubung dengan rekan kita yang berada di perbatasan Nganjuk Madion dengan Aida Saifuddin Zuhri. Berikut laporannya. Selamat sore, kami anggota Satu Lantas Polres Madion melaporkan perkembangan arus lalu lintas di depan pos penyekatan Nampu Madion. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, perkembangan arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Madion dalam keadaan aman, lancar, terkendali. Sebaliknya, perkembangan arus lalu lintas dari arah Madion menuju Surabaya dalam keadaan aman, lancar, terkendali. Kami himbo kepada pengguna jalan agar selalu mentahati peraturan dan rambu-rabu lalu lintas serta tertib di jalan raya. Takahati protokol kesehatan dan tidak mudah. Terima kasih, selamat sore. Kami juga akan terhubung dengan rekan kita yang ada di post checkpoint penyekatan caruban dengan Aida Harioko. Berikut laporannya. Selamat sore, saya Aida Harioko dari anggota Satuan Lalu Lintas Pores Madion Kabupaten. Pada hari ini, Jumat tanggal 7 Mei 2021, tepatnya pada pukul 16.00 Paku Indonesia, bagian barat. Kami dari post checkpoint penyekatan aksi tol caruban dalam rangka operasi ketupat, melaporkan situasi perkembangan arus lalu lintas pada saat ini dari dalam tol yang melintas penyekatan aksi tol caruban dalam keadaan lancar aman terkendali, juga kami dari anggota Polri bersama intansi terkait dari TNI, dari bisnes perhubungan, dari satul PP, juga dari banser istansi lain, melaksanakan penyekatan pemeriksaan random kendaraan yang dari dalam ke luar yang berintas aksi tol caruban. Apabila tidak dilengkapi dengan surat kesehatan maupun surat tugas, kami kembalikan untuk putar balik dan yang dikese protokol kesehatan, kami mengimbau agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Demikian kami laporkan dari Tores Madion, Eksitol, Caruban. Terima kasih. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah Kabupaten Madion menuju menjelang mudik Lebaran Tahun 2021. Kami juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Madion untuk tetap mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas dan juga patuhi protokol kesehatan. Kami juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik Lebaran Tahun 2021. Demikian yang dapat kami laporkan dari Simpang 4 Gimpil Kecamatan Madion, Kabupaten Madion. Terima kasih dan selamat beraktifitas kembali. Terima kasih.